Saya titip kota Kediri, saya titip Maluku Tenggara, saya titip hal yang basic yang perlu dilakukan di sebuah daerah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya titip Maluku Tenggara, utamanya yang berkaitan dengan pengembangan bidang pertanian. Ini penting sekali bagi rakyat. Dan juga saya titip Kabupaten Kupang, utamanya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan air bersih. Betul-betul. Saya lihat bateri, saya titip karangnya. Yang utamanya yang berkaitan dengan infrastruktur, jalan-jalan di daerah. Kemudian juga infrastruktur yang berkaitan dengan petani, utamanya air. Sehingga saya senang, nanti akan disiapkan pompa-pompa air di desa-desa, di salat. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Mediun. Utamanya yang berkaitan dengan pariwisata yang berkelas dunia. Ini harus betul-betul bisa menjadikan kesejahteraan bagi rakyat. Pak Pak, ini kan banyak sekali calon kepala daerah yang menghadap bapak-bapak. Artinya kan pengaruh Pak Jokowi juga masih cukup kesadaran. Ini Pak, mempengaruhi pemilih mungkin dalam bahagiannya. Ini kan jauh-jauh ya. Ada yang dari Sumatera Selatan, dua hari yang lalu ada yang dari Sumatera Barat, kemudian ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua berapa? Tiga calon juga, dan dari Kalimantan Barat. Ya kesini semuanya saya terima, saya terbuka kok. Terbuka. Terbuka. Ada poin khusus nggak sih Pak, ditekankan setiap calon ini ada poin khusus yang disetiap? Ya, saya kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan itu misalnya pertaniannya, perkebunan kopinya misalnya, atau di daerah yang lain ada infrastrukturnya yang perlu diperhatikan. Seperti tadi pagi juga dari pati, tetitip, urusan perikanan, tanah, dan garam itu juga perlu diberikan dukungan. Saya hanya, apa, itu bahwa hal-hal yang basic yang perlu dilakukan di sebuah daerah. Yang amat yang mengatakan, Pak Jokowi pengaruhnya cukup besar di elektabilitas calon-calon kewala daerah. Sudah alahan orang, sudah pensiun, sudah pernah tugas. Kemarin kan disurvei Lidbangku Mas juga menyebutkan seperti itu Pak, bahwa Pak Jokowi masih menjadi indikator utama dalam akhisa. Ya, jadi tujuan pemilih juga. Ditanyakan saja ke yang survei. Kalau? Kalau saya ya, kalau sudah nggak menjabat, sudah kurang tugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya. Kalau kemarin yang survei Medan, Pak mengikuti Pak Mas Bobi tinggi sekali Pak. Ya, tanyakan ke calonnya, yang nggak tahu, kan jauh dari. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.